Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini Saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video Penjelasan dari Profesor Malaysia Yang membahas tentang Melayu dan konsep Melayu Yang ada di Malaysia Dan Menyangkut-tautkan dengan Melayu-Melayu yang ada di Indonesia Di mana ada Klaim-klaim dari Profesor Melayu ini Bahwasanya Jawa, Pakistan, India Itu semua Melayu Oke, sebelum kita berkomentar Kita akan coba lihat dulu videonya Dan silakan teman-teman juga bisa berkomentar Jangan lupa like, subscribe channel ini Langsung kita ke videonya Yang salah satu yang kita pakai adalah berdasarkan kepada perlembagaan Ini berdasarkan perlembagaan Artikel 160, perkara 160 dalam kurungan 2 Sampai itu Melayu Itu tarifan kepada Melayu Yang dikatakan Melayu itu apa? Oke, dengar ya Nombor satu orang Melayu itu mestilah beragama Islam Maknanya, kalau pun kulit dia kalah sama dengan kita Tapi kalau dia tidak beragama Islam Dari segi perlembagaan dia bukan Melayu Hilang Hari ini sentimen Dekat akraban kita dengan agama Muka betul-betul macam Melayu Tapi agama Buddha Itu pangkali siang Pergi ke Bali Pergi ke Bali Bali, pulau Bali Ini di Bali ini ya Kulit macam kita belaka Kulit macam kita belaka Pakai songkok Pakai kemplekat lagi Yang perempuan pakai kebaya lagi Tapi pergi duduk sembah di Pura Hindu Profesor Ngatso Ikut perlembagaan kita Artikel 160 Itu agama Melayu Bukan Melayu ya Hindu ya Anu Bali ya Ini yang pertama Ini pun ramai orang tak tahu Yang kedua Mengamalkan adat budaya Melayu Apa dia adat budaya Melayu ini Bagaimana adat budaya Melayu ini Sebab adat ini dia berubah-ubah kan Banyak sekarang ini adat yang kita tinggalkan pun Walaupun ada orang Melayu kata Biar mati anak jangan Merti adat Hmm itu Pernah dengar tak? Pernah Haa Engat aku tak pernah dengar lah Haa Mengamalkan adat budaya Melayu Apa dia adat budaya Melayu itu? Masuk rumah tak pakai kasut Itu salah satunya Haa Yang ketiga bertutur menggunakan bahasa Melayu Bahasa ya Bahasa kita itu namanya bahasa Melayu ya Haa Kemudian yang keempatnya Lahir sebelum hari merdeka Sama ada di Persekutuan atau Singapura Atau pada hari merdeka Telah bermestautin di Persekutuan atau Singapura Ini ikut perlembagaan Melayu di tanah semenanjung luas maknanya Ya ini maknanya Jawa itu Melayu Haa Tadi kan saya tersebut Jawa pun dikira Melayu Haa Sebab tu kalau kita pergi ke Johor Johor kan sekarang ni Dengan generasi ketiga Orang Jawa di Johor tu dah ramai Dah tak kasi cakap Jawa Haa Nama pun Kalau dulu kan yang namanya Jawa itu Parwiro Parman Haa Sekarang ni anak dia Lain dah Haa Anak pada Parwiro itu namanya Latif Abdul Latif Haa Abdul Latif bin Parwiro Anak pada Abdul Latif itu namanya Azad Udah hilang Kalau tanya Tuan ni cucu nama apa Azad Sebab dia tak boleh sebut Z Haa Haa Jawa itu kita kira Melayu Walaupun sebutannya tak betul Ada seorang imam dulu MasyaAllah Hmm Orang Jawa Tebal sangat Pekat sangat Kesannya omongin orang Jawa Ini penasaran Dia kalau baca khatirah tu Kali pertama kita dengar memang Tak boleh nak ikut pecah pun kita gelap Kayak dia sendiri yang bisa baca Malkam Nulillah Ngaji ya Bantu baca Ayak pula Ijazul Jilatir Sok banget ini Tapi nah Naba Jangan ada lidah Yang jatuh Salih naba Apa Jadi jawa itu Melayu Jawa itu dikira Melayu Menteri-menteri kita Apa kamaya Jawa Jawa Melayu Jawa Melayu ya teman-teman ya Bukis itu Melayu Bukis itu Bukis itu Melayu Eh Bukis itu Melayu Di Penang ni Jawa tak pun ramai Payah nak sampai sini Eh Jawa sampai ke Tanah Melayu Ke Semenanjung Tanah Melayu Daripada Johor sampai Bagian Datuk Atas pada tu Jawa tak apa-apa nak sampai Atas sikit Panjar sampai Eh Ke Dalam sikit Batak sampai Tempat Batak Rabit Di Perak tu ada tempat Nama Batak Rabit Eh Atas lagi Acih sampai Bila Acih sampai Jawa tak boleh sampai Eh Pasal dia tak boleh ngam Eh Bukis itu Melayu Kita tahu dalam sejarah kita Terutama di Johor Dan Selangor Paling kuat Dipengaruhi oleh Bugis Sampai Sultan pun sekarang Bugis Eh Bugis Sultan Johor itu Bugis Keterunannya Eh Sultan Selangor itu pun Keterunannya Bugis Bermula daripada Daing Opu daing Lima saudara Daing parani Daing celak Daing merewah Baca sejarah dulu Ingat Oke teman-teman Kita Sebentar Tadi sudah disebutkan Teman-teman Bagaimana Konsep Melayu Yang ada di Malaysia Berdasarkan Perundangan Di sana Beberapa poin Bisa kita petik Satu Melayu itu Islam Teman-teman Identik dengan Islam Melayu itu Identik dengan Berbahasa Melayu Dan Yang ketiga Melayu itu Mengamalkan Adat Istiadat Melayu Ya Salah satunya Mungkin Berbakaian Melayu Dan Adat-adat yang lain Juga masih banyak Dan Satu lagi Poin yang keempat Ya Ternyata Sudah Di Apa Ditiarkan Sebelum Merdeka Katanya Dan Dia mengatakan Bali Bukan Melayu Terus Jawa Melayu Oke Sederhananya Saja Teman-teman Dari penjelasan Profesor Ini Dari Konsep Melayu Yang disahkan Dalam Perundangan Malaysia Ini jelas Sangat Bertolak Belakang Dan Dengan Apa yang Diomongkan Sendiri Teman-teman Dia bilang Melayu itu Islam Sudah positif Melayu itu Islam Dan Melayu itu Memakai Bahasa Melayu Ini Dua poin Ini dulu Kita ambil Oke Dia Sementara Mengeklaim Jawa Bugis Ataupun Di tempat Indonesia Yang lainnya Itu juga Melayu Terutama Di daerah Sumatera Dan Sebagian Kalimantan Itu Melayu Nah Disini Apa kata Profesor ini Melayu itu Adalah Islam Sementara Apakah Jawa Di Indonesia Itu Apakah Islam Semua Kan Tidak Teman-teman Nah Terus Yang ada Di Sumatera Apakah Itu juga Islam Semua Teman-teman Orang-orang Seperti Medan Terus Di Kalimantan Dayak Apakah Itu Melayu Semua Teman-teman Omongannya Profesor ini Ngaco Sekali Teman-teman Sangat Berlawanan Sekali Jawa Itu Melayu Dan Harus Melayu Itu harus Berakama Islam Ini Konsep Ini Jelas Tidak Berlaku Di Indonesia Dan Konsep Ini Hanya Berlaku Di Malaysia Tidak Berlaku Di Semua Suku-suku Di Malaysia Pokoknya Semua Yang Ada Di Indonesia Itu Tidak Berlaku Teman-temannya Ini Hanya Berlaku Di Malaysia Saja Tidak Berlaku Di Indonesia Oke Lah Itu Hadiah Malaysia Mungkin Untuk Bisa Memelayukan Orang Jawa Orang Bugis Orang Indonesia Diaspora Diasana Sebagai Melayu Semuanya Makanya Dia Mengeklaim Semua Yang Ada Di Indonesia Melayu Teman-teman Jelas Ini Tidak Tidak Teman-teman Ketika Apa Apa Yang Berlaku Di Perundangan Malaysia Itu Diberlakukan Juga Di Indonesia Seolah-olah Di Indonesia Itu Jawa Itu Juga Melayu Padahal Jawa Itu Ada Yang Kristen Ada Yang Hindu Ini Konsep Apa Teman-teman Oke Bisa Kita Simpulkan Bahwasanya Ini Konsep Ini Yang Jadi Pertanyaan Kita Dulu Jadi Pertanyaan Kita Konsep Ini Lahir Sejak Kapan Mungkin Sejak Membentukan Negara Malaysia Yang Berasaskan Negara Melayu Jadi Mungkin Konsep Melayu Ini Lahir Semenjak Lahirnya Kemerdekaan Membentukan Negara Malaysia Jadi Ini Ada Tujuan Politis Ada Tujuan Politis Secara Nasional Di Malaysia Untuk Mengangkat Malaysia Sebagai Berhadapan Sebagai Sumber Sejarah Yang Besar Mengatas Namakan Melayu Di Sana Ini Ada Jelas Ada Tujuan Apa Namanya Tujuan Nasional Satu Propaganda Menunjukkan Bahwasanya Malaysia Itu Negara Yang Besar Negara Yang Punya Berhadapan Punya Sejarah Yang Luas Teman Teman Sementara Untuk Mengenali Malaysia Secara Geografis Saja Ini Sangat Berbeda Dengan Indonesia Yang Bisa Digali Dimana Sumber Di Indonesia Sumber Beradaban Sejarah Beradaban Di Indonesia Itu Sangat Banyak Sekali Dari Sabang Sampai Merauke Ini Menurut Saya Sederhananya Saja Ini Adalah Satu Propaganda Yang Dilahirkan Dalam Pembentukan Negaranya Sejak Merdeka Karena Ini Muncul Konsep Melayu Ini Dalam Perundang Undangan Malaysia Yang sah Teman Teman Jadi Muncul Sejak Pembentukan Negara Malaysia Oke Kacau Banget Ini Profesor Ini Oke Kita Akan Coba Lanjut Bagaimana Dia Mengeklaim Apa Namanya Pakistan India Arab Itu Semua Melayu Teman-teman Simak Terus Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Daing Parani Matinya Di Sungai Petani Dikebumikan Di Sidim Kau Tak Tahu Allah Tak Tahu Lepul Dekat Cuba Api Tengok Itu Sejarah Bugis Banjar 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 Tengok Senyum Banjar Banjar pun Disibuk Melayu Minang Kabau Memang Melayu Minang Minang Kabu Minang Kerajaan Siak Minang Minang Ni Dia Sama Dengan Orang Kelantan Dia Tak Boleh Duduk Dalam Negeri Dia Dia Suka Mengembara Macam Kelantan Orang Enggak Perangai Indonesia Ini Teman Teman Orang Laki-laki Ada Di mana Kulumpur Singapura Raya Pakat Balik Jam Habis Tiga Hari Sampai Dan Oleh Kerana Perangai Orang Minang Ini Suka Berjalan Kalau Kita Pergi Ke Indonesia Hari Ini Put Paling Senang Kita Nak Makan Cari Rumah Minang Rumah Makan Tapi Bali Nak Makan Payah Pakai Sungkok Tapi Angkat Babi Kita Nak Makan Tak Lalu Carilah Rumah Makan Minang Sebab Orang Minang Memang Islam Dan Kebanyakan Thinker Ahli Fikir Yang Mempengaruhi Percaturan Politik Di Indonesia Terdiri Daripada Orang Minang Sebab Dia Banyak Jalan Dia Banyak Pengalaman Nah Ini Ada Satu Penjelasan Yang Salah Kalau Kita Lihat Dari Dulu Presiden Indonesia Biasanya Dia Punya Running Mate Wakil Presiden Adalah Orang Minang Sampailah Ke Hari 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 Ini Jokowi Jokowi Jodoh Itu Presiden Wakil Presiden Wapres Yusuf Kalah Oke Teman Teman Inilah Profesor Malaysia Yang Ngaco Yang Kurang Apa Namanya Kurang Pergaulan Teman Teman Dia Mengatakan Bahwasannya Yusuf Kalah Itu Orang Minang Bukan Pak Profesor Dia Itu Orang Bukan Orang Minang Dia Itu Orang Sulawesi Pak Profesor Jangan Sok Pinter Pak Profesor Oke Teman Teman Inilah Ngaconya Profesor Profesor Malaysia Minang Dalam Sejarah Orang Minang Tak Tak Jadi Presiden Tapi Dia Jadi Running Mate Wakil Presiden Inilah Thinker Di belakang Presiden Answer Hamka Tahu Hamka Haji Abdul Malik Karim Dia orang Minang Saya sebut Hamka Sebab Inilah Satu-satunya Orang Yang menghasilkan Ulama Yang menghasilkan Kitab Tafsir Di Timur Jauh Maksudnya Di Alam Melayu Minang Minang Memang Melayu Aceh Pun Melayu Wah Aceh Memanglah Ramai Mari sini Sebab itu Kalau 1786 Katanya Tahun 1786 Francis Light Found Penang Pembohong Sok Pede Bang Biar platform Penang Sebelum itu Penang Hilang ke mana Tiba-tiba Ada jumpa Pulau Penang Sebab Sebelum dia sampai Sudah ada Orang Aceh Duduk di situ Perkampungan Melayan Dan Excavation Menjumpai Bahawa Kubur Datuk Keramat Di pulau itu Jauh Sebelum Abad ke 16 Maknanya Sebelum British datang Sudah ada Penempatan Biasanya Orang Aceh Sebab Daripada Aceh Dia mari kan Ini selat Dia singgah Ada yang duduk Situ Ada yang mari Seberang lagi Ke kawasan Yan Di Kedah Sebab itu Kalau pergi ke Yan Itu ada Kampung Aceh Saya pergi ke Aceh Ada Kampung Kedah Dia ada MOU Tukar Suka sama Suka Perkak Aceh Perkak Aceh Ada Kampung Kedah Perkak Perkak Ada Kampung Aceh Dia tukar Jadi Aceh Dikatakan Melayu Jakun Sakai Asli Melayu Tadi dah sebut dah Jakun Sakai Semang Mahmeri Arab Pakistan Semua Melayu Arab Melayu Pakistani Semua Dikira Melayu Jadi kita Anggap mereka Melayu juga Oke teman-teman Demikian Satu Penjelasan dari Profesor Malaysia Atsho Teman-teman Ini tidak Sinkron dengan Penjelasannya Sendiri Teman-teman Oke Teman-teman Apa yang diselesaikan Profesor ini Dengan konsep Melayu Di Malaysia Yang berdasarkan Perundangan Di sana Konsep Melayu Menurut orang Malaysia Oke Sudah kita Dengar tadi Islam Bahasa Melayu Mengajarkan Adat-istirahat Adat Melayu Dan satu lagi Tadi Sudah dirismikan Sebelum Kemerdekaan Malaysia Begitu ya Tapi apa yang Dia omongin Tidak sinkron Tidak sesuai Dengan penjelasan Yang lain Dari Profesor ini Ngaco Begitu ya Dia bilang Bahwasanya Melayu itu Pasti Islam Jawa itu Melayu Sementara di Jawa sendiri Itu orang Bukan Muslim semua Teman-teman ya Dan Satu Bisa kita ambil Poinnya disini Yang penting adalah Konsep Melayu ini Hanya berlaku Di Malaysia Kalau dia Membawa Seluruh Yang ada di Indonesia Itu tidak bisa Teman-teman ya Oke Simpulnya seperti itu Teman-teman ya Dan Konsep Alam Melayu Yang ada di Perundangan Malaysia ini Yang jadi Pertanyaan kita Ada Lahirnya Kapan Ya Konsep ya Konsep Alam Melayu Yang jelas Kalau menurut saya Pribadi ya Sedarana saja ya Kita ngebaca Mungkin Semenjak Pembentukan Kemerdekaan Malaysia Ya mungkin Ada satu Propaganda Tujuan Politik Nasional Malaysia Yaitu Untuk Mengangkat Ini loh Melayu Yang mempunyai Peradaban Luas Malaysia Yang mempunyai Peradaban Melayu Yang sangat Luas Jadi Semua Diklaim Sebagai Melayu Ya Oke teman-teman ya Demikian Satu Penjelasan Ngacau Dari Profesor Malaysia Tentang Konsep Alam Melayu Dan Menganggap Ya Semua Arah Pakistan India Itu semua Melayu Jawa Dan Sebagian Besar Ya Sukur-sukur Di Indonesia Oke Gimana Menurut teman-teman Silahkan teman-teman Bisa berkomentar Kalaupun ada yang Salah kata Saya mohon maaf Sampai jumpa lagi Di video Berikutnya Sampai jumpa lagi